PEMANDANGAN ALAM Mata air sebening cermin Cerita legenda batu termanung Hingga pengalaman di pulau terluar, Dana Tak ketinggalan juga mengenal Sasando Alat musik tradisional masyarakat setempat Inilah Kelana Bentala dari Pulau Rote Jadi hari ini kita akan menjelajah Rote Hari ketiga di Pulau Rote Kita akan menjelajah Rote bagian Barat Daya Ke destinasi utama kita yaitu Telaga Nirwana Tapi kita sebelumnya akan ke Seed Resort dulu Karena kita akan dipinjami kayak Ini mungkin sangat menyenangkan bagi kita Kayak akan kita set up di atas mobil kita Kita tali, nanti kita drone Betapa kerennya set up Mobil Overland kali ini complete Terima kasih Seed Resort Sudah men-support kami Nanti kita main kesana juga Terima kasih Oke geng Jadi saya sekarang lagi di Seed Resort Mereka mau kasih pinjam kita Apa namanya kayak Untuk bermain di Telaga Nirwana Gugel Kita udah kasih naik satu Yang warna merah Biar warnanya agak-agak oke Ini cukup banyak kejadian Ini ada di Rote Misalnya kalian kalau mau berkunjung ke Rote Jangan lupa mampir ke Seed Resort Mantap Setelah perlengkapan main air sudah lengkap Dari Seed Resort Kami memulai perjalanan Menyusuri jalanan yang masih asri Menikmati keindahan bibir pantai Dengan pasir putih yang menawan Dan airnya yang biru jernih Namun seiring berjalannya waktu Jalanan yang awalnya bagus Perlahan mulai berlubang Perjalanan kami menuju desa Oiseli Tak lama lagi akan sampai Oke Jadi kita sekarang ada di Pantai Oiseli ya Kita berada di pantai Oiseli Kita dari sini akan Menyebrang menuju Telaga Nirwana Jadi kita harus pakai Speed ini Bersama Abang Siapa tadi namanya Bang Toby Bang Bobby Kita bersama Bang Bobby akan Mengantarkan kita ke Telaga Nirwana Itu kayak koda kita bawa Kurang lebih dari sini sekitar 7 menit aja Mantap Panasnya juga luar biasa Telaga Nirwana ini apa keunikannya? Ya yang utama Ada batu lofnya Terus disitu juga Lautnya kayak laut mati gitu Oh berarti Tenang ya? Ya tenang sekali Suasana asri dan menyejukkan mata Akan segera kami temukan Telaga dengan nuansa hijau yang mempesona Masyarakat desa menyebutkan bagaikan gadis cantik yang belum terjamah Telaga Nirwana namanya Dari pantai Oiseli kami menyewa speedboot milik warga yang banyak bersandar di bibir pantai Kami bertolak sekitar 10 menit untuk sampai bibir telaga Ini kita udah di Telaga Nirwana Kita trekking Kita kira 3 menit Dari tadi Turun perahu Naik sini Ini badlan lagi nyari-nyari spot buat ngerbangin FVP nya Tapi kayaknya bisa sih Kalau badlan ya Tapi gak tahu landingnya kayak mana Terbangnya bisa Terbangnya bisa Salah satunya ini Namanya Telaga Nirwana Jadi keunikannya itu Ini ada sebuah telaga bulat gitu Kita masuk dari pantai Oiseli Jalannya kecil gitu Terus baru masuk ke area telaganya hijau Dan disitu ada batu berbentuk lof Cuma dia gak terlalu sempurna bentuknya Karena bener-bener alami Terus kalau misalkan airnya surut Kapal yang kita boot yang kita pakai itu gak bisa masuk Karena disitu banyak batu-batuan Tapi disini View nya keren Tapi wajib Harus punya drone disini Biar kita bisa melihat Telaga Nirwana ini dari udara Mungkin Kesini Kalau pengen keren harus pas Lagi terik Dan langitnya pas biru Cuma ini agak malu-malu nih langitnya Tertutup awan Tapi ya gak apa-apa Karena mungkin setiap kunjungan Kita merasakan Suasana yang berbeda Dan cerita-cerita yang berbeda Nanti Barka bakal mainan kayak Di sekitaran sini Badalan mau FPV Saya mau drone Jadi sekali shoot Kita langsung dapat Karena kalau Diulang-ulang Kayaknya tidak memungkinkan Karena ini sangat luas Bakalan menguras tenaga Nanti Barka capek Jadi kita sekali shoot aja Mungkin Take Barka Mainan Kayak Di jalur masuk tadi Sama di area batu yang love ini Terus take kedua Kita mungkin bareng-bareng Berada di titik tertinggi ini Melaporkan dari Telaga Nirwana Rote Kokil Nah geng Sebelum kita berkegiatan di Telaga Nirwana ini Karena panas matahari juga lagi terik-teriknya Jangan lupa selalu memakai face spray Ini dari kaf Dan sunscreen Ini dari kaf juga Ini untuk melembabkan Dan ini untuk melindungi Untuk merawat Dan biar Biar tidak terpapar oleh sinar matahari langsung Dan sinar ultraviolet yang Cukup merusak Telaga Nirwana bisa dibilang cukup alami Dikelilingi pepohonan rindang dan hijau yang tubuh subur Banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan disini Perairan tenang Permukaannya juga terlihat sangat jernih Saking jernihnya Kita bahkan bisa langsung melihat sampai ke dasarnya Kami memilih untuk bermain kayak Menyusuri Telaga Nirwana sepuasnya Bagaikan berada di kolam pribadi Terlebih ditemani udara sejuk Serta kicauan burung merdu Yang unik di tengah Telaga Ada sebuah lempengan batu besar Berbentuk hati Dikelilingi bentangan pasir putih Di dasar air yang tembus pandang Dengan kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa Oh ya Ada sebuah mitos yang dipercaya warga sekitar Yakni Konon pada masa lampau Telaga Nirwana merupakan Tempat permohonan doa oleh para nelayan Sebelum beranjak melaut Untuk mencari di lautan lepas Di sana mereka berdoa agar selalu dilindungi Dan terhindar dari bahaya Serta pulang dengan membawa hasil tangkapan ikan yang melimpah Oke Kita sudah selesai di Telaga Nirwana Sudah cukup Tadi sudah main kayak Main drone Foto-foto Sekarang kita mau lanjut ke Seed Resort Buat Sansetan di sana Sambil ngecas-ngecas baterai Karena semua baterai sudah habis Kita tadi ke sini pakai boat Sekarang kita pulangnya harus trekking Karena Airnya sudah surut Jadi Boatnya tidak bisa lagi ke sini Ayo kita hiking Setelah cukup puas Kami bergeser ke destinasi lain Jalur pulang ke darat sedikit berbeda Karena air surut Jadi kami harus sedikit trekking Melintasi bukit karang Bukan cuma Nias, Banyuwangi, atau Bali Rote juga masuk dalam daftar destinasi idaman para peselancar dunia Ombaknya sangat menggoda Ada Pantai Boa Salah satu yang dikenal sebagai destinasi surfing peselancar dunia Para peselancar dari Eropa, Australia, bahkan Amerika Serikat datang untuk berselancar ke sini Jadi sekarang saya lagi ada di Pantai Boa Ini adalah salah satu spot surfing yang ada di Pulau Rote ini Salah satu yang terbaik Karena dulu pernah dijadikan ajang internasional Yang diresmikan langsung oleh wakil presiden Bapak Yusuf Kala waktu itu Ini gokil Airnya biru ketoskan Ombaknya juga keren Terus di pinggir-pinggirnya banyak terdapat pohon kelapa Pokoknya disini well Menariknya tempat-tempat surfing tersebut Lokasinya bukan di dekat bibir pantai Melainkan di tengah lautan Sehingga para peselancar harus menyewa kapal dulu Lalu beraksi di atas papan selancar Sembari menikmati matahari terbenam Saya berkesempatan mengabadikan para peselancar ini Sungguh pemandangannya langka dan sangat magis Namun hari itu Sialnya drone dari Airvan terjun bebas di tepi pantai Kami semua menyusuri pantai Untuk mengevakuasi Mini 3 Pro yang terbilang masih baru ini Gak tau tiba-tiba sistem error terus Udah balikin tapi gak mau naik nih malah makin turun Udah maksain naikin cuman gak bisa yaudah Cari tanah kering tapi ngasih anda basah semua laut kan Karena ini air laut Yang pasti harus dibilas dulu pakai air tawar Supaya menghindari tarat Setelah itu Bersihin Sebersih mungkin sama air tawar ini Setelah itu tunggu kering sampai benar-benar kering Jangan dulu dicolok baterai Geng jadi sekarang kita lagi di Rote Pulang dari Tua Ganirwana Kita kehabisan solar Tapi untung kita bawa cadangan Ini ada long haul Isi 20 liter Cukup untuk mencari pom terdekat Sebenernya udah dekat cuman disini tuh Pom tutup jam 4 sore ya bang ya Tiap jam 4 sore Selain deretan pantainya yang sangat cantik Pulau Rote juga punya beberapa pemandian air tawar Yang gak pernah kering Salah satu yang cukup populer dan dikenal luas oleh masyarakat adalah pemandian Oemau Mata air ini seolah menjadi oase di tengah cuaca panas karena menjadi yang terbesar di selatan Indonesia Di kelilingi pepohonan Suasana tenang dan sejuk sangat terasa di area ini Oke jadi sekarang kita lagi ada di mata air Oemau Ini yang ada di tengah kota Rote Ini unik banget karena Kalau misalnya kalian datang kesini kalian tidak akan menemukan dataran tinggi disini Kemarin saya cek paling mentoknya di 150 sampai 200 mdpl Tapi terdapat mata air yang sebesar ini dan sejernih ini Itu saya agak sedikit aneh Karena selama ini Setiap saya datang ke mata air itu selalu ada Di dekatnya itu ada gunung yang tinggi Ada gunung yang tinggi ada hutan yang lebat Tapi disini tidak ada dataran tinggi Tapi ada mata air sebesar ini dan sejernih ini Ini ada dua disini ya Ada dua yang satu lebih kecil mungkin jaraknya 2 kg dari mata air ini Ini biasa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mandi Terus air yang lebih sterilnya itu dialirkan ke pipa untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya Ini keren banget seperti teman-teman ini Mereka lagi pada mandi sekarang jam 9 pagi Siapa yang tak ingin berendam saat melihat jernihnya mata air Oemau Pemandian ini pun disebut pemandian paling jernih di selatan Indonesia Sejumlah anak-anak nampak menghabiskan waktu dengan bermain air di pemandian Oemau ini Yang berada di Kota Ba'a, Kecamatan Lobalain, Rotendau, Nusa Tenggara Timur Satu, dua, tiga Siapa lagi yang tak bisa berdiri? Disini, disini, disini You want this? Coba pulang Parah ini Parah Berlang challenge, berlang ke sana, nanti kembali ke sini Finisnya disini Polak balik? Rame-rame, ayo Terima kasih Jadi sekarang ini ada anak-anak yang seumuran satu kayaknya ini sebaya semuanya, mereka mau berlomba berenang sampai ke situ, akhir-akhirnya jaraknya 20 meter. Siapa pemenangnya? Nah ini ada pemenangnya ada, siapa namanya? Willy, umurnya berapa? Siapa? Itu renangnya susah lagi, mekaniknya itu kayak funny. Nah ternyata tadi waktu saya berenang ada yang geli-geli pas saya lihat ternyata ikan-ikan kecil yang makan sel-sel kulit mati. Seperti ini nih, ini jadi ada kulit-kulit kering yang udah mau ngelukas, yang mereka makanin. Gimana sih teknik-tekniknya bang, biar lama tuh bang? Kalau mau lama kita berhenti aja rokoknya. Berhenti rokok? Iya, napasnya bisa kembali stabil, jadi kita bisa nyelamnya agak lama. Ayo bang, let's go bang. Ayo bang, let's go bang. Sore hari yang cerah, kami melanjutkan ke destinasi berikutnya, menuju Batu Termanu dan Batu Bolong, yang berjarak 15 km dari pusat kota Baarote, Nusa Tenggara Timur. Kami berencana untuk mengajar keindahan matahari terbenam di lokasi ini. Jadi ini saya masih ada di satu kawasan Batu Termanu, tapi kita ada di sisi sebelahnya, kita mau ke Watu Bolong. Tadi jalannya tuh lumayan licin ya, karena ini lagi surut. Nah, kalau misalnya lagi pasang tuh ini terendam, terus ditemani sama burung-burung yang berkicau di pohon-pohon bakau. Terus batu-batu yang eksotis seperti belakang saya, ini masih banyak batu-batunya, belum lagi nanti kesana. Ini cukup-cukup sahdu. Setelah melintasi padang savana hijau dan mendaki bukit yang juga dipenuhi oleh batuan karang, kami menemukan spot yang sangat unik. Ujar Ervan ini merupakan batu bolong. Terdapat dua lubang dengan pemandangan langsung ke arah lautan. Dengan berdiri di tengah batuan yang memiliki lubang besar ini, foto dan video otomatis sangat estetik. Apalagi jika waktunya sangat pas bersamaan dengan matahari terbenam. Di bawah batuan besar ini, terdapat air laut jernih yang membuat siluat bayangan di atas batuan menjadi sangat indah. Karena letaknya begitu dekat dengan laut, dan ombaknya bisa kapan saja mengganas, untuk itu sebaiknya datanglah saat ombak sedang surut. Ya, supaya lebih aman. Setelah mengeksplor batuan karang dan batu bolong, kami lanjut mendaki bukit untuk menikmati pemandangan bukit batu termanu dan sunset yang sangat cantik. Masyarakat yang tinggal di sekitar batu termanu meyakini bahwa batu ini merupakan dua buah batu yang berpasangan. yakni batu hun yang dipercaya berjenis kelamin perempuan, dan batu suelai berjenis kelamin laki-laki. Percaya nggak percaya, cerita yang berkembang di masyarakat juga mengatakan bahwa batu ini telah berpindah dari Ambon hingga ke Pulau Rote. Terlepas dari mitos dan cerita legenda yang berkembang, dan diyakini masyarakat setempat, batu termanu memiliki pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Savana yang hijau, pantainya yang bersih, pasir putih yang halus, bukit karang yang menjulang, semuanya berpadu dengan begitu harmoni, dan menyajikan lukisan alam yang keindahannya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Oke, hari ini jam setengah 6 pagi, kita mau ke destinasi terakhir kita di Pulau Rote, ke Pulau Undana, pulau terluar di selatan Indonesia. Konon di sana hanya dihuni oleh TNI, kita mau berkunjung ke sana melihat pulau paling selatan Indonesia, Pulau Undana. Nah geng, jadi sekarang kita udah ada di Owiseli lagi, kalau kemarin kita ke pantai Nirwana, sekarang kita mau ke Pulau Undana. Pulau Undana ya? Iya. Jadi Pulau Undana itu pulau paling luar, paling selatan yang ada di Indonesia ya? Titik nol. Titik nol, bahkan di Asia mungkin, karena setelah ini berbatasannya langsung dengan Australia. Abang, perjalanan menuju ke Pulau Undana ini bagaimana? Berapa lama terus kondisi air dan lain-lain? Pulau Undananya sekitar 30 menit, kadang bisa lebih juga. Iya, tergantung dari air. Gelombang sekarang? Gelombang sementara aman. Masih aman ya? Iya. Ya mudah-mudahan gelombangnya aman sampai kita pulang lagi ke Pulau, ke Owiseli. Sampai kita pulang lagi ke Owiseli, sampai sepanjang lah sepanjang tidak ada gelombang-gelombang tinggi. Karena kasihan juga sama orang-orang yang melaut di sini dan kawan-kawan yang berlibur juga. Oke, jadi sekarang kita mau langsung ke kapal, kebut. Kita langsung berlayar ke Andana. Jadi ini udah seminggu, hampir seminggu di Rote. Perut ini sakit. Kemarin pemicunya waktu di kapal. Urusan udah ngobrol sama dokter, katanya harus cek urin sama darah lengkap. Biar tahu ada peningkatan leukosid. Enggak kalau ada, berarti ini luka di usus besar atau usus buntu. Katanya harus segera dicek. Paling nanti pas di kupang, baru ada rumah sakit yang cukup besar. Katanya wajib kalau nanti kelewat, ini bisa mampet katanya. Jadi bismillah semoga tidak apa-apa. Kamera diambil alih dulu sama badlan. Ini buat jalan aja nyut-nyutan. Cuman ini nanggung di dana. Yang penting saya sampai sana dulu. Nanti di sana paling saya nunggu di barat aja. Yuk. Wilayah Indonesia cukup luas. Dari Sabang di ujung barat sampai Meroke di ujung timur. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini ada Pulau Undana yang merupakan pulau yang terletak di paling selatan di wilayah Indonesia. Sedangkan Kepulauan Rote merupakan wilayah yang terletak paling selatan di Indonesia yang bisa dijangkau kendaraan. Selamat datang di Pulau Undana. Mungkin itu kalau misalnya ada warga sipil yang tinggal di sini. Tapi di sini tidak ada warga sipil. Yang ada adalah para abdi negara yang sedang menjaga pulau ini. Dari perbatasan Australia. Ini dia Pulau Undana. Gimana Sal? Jadi perjalanan ke Pulau Undana sebenarnya cukup singkat. Cuman karena kita berhadapan dengan laut lepas, dengan samudera. Jadi gelombangnya itu lumayan agak tinggi. Dan itu sukses membuat kita flashback ke Pulau Moyo. Gokil. Kita lanjut trekking ke tempat pos jaga. Dan kita bertemu sama pahlawan-pahlawan yang tetap setia menjaga pulauan NKRI. Letak Pulau Undana sangat strategis karena berada di ujung selatan Pulau Timur sebagai pintu masuk jalur pelayaran internasional. Pulau paling selatan Indonesia ini dihuni pasukan TNI Angkatan Laut yang menjaga perbatasan. Selamat datang ya di Pulau Dana, Pulau Terselatan Indonesia. Kami ucapkan terima kasih juga sudah datang di sini. Anda datang laporan. Pulau ini adalah milik kita bersama. Kami di sini kebetulan NKRI memberikan tugas untuk menjaga pulau ini dari segala macam ancaman lah. Betul. Maka itu kita sama-sama bukan hanya TNI aja ya, seluruh komponen siap bersinergi ya. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin, ini ada daftar ini ya. Silahkan diisi dulu ya. Pertama ini ya, kenapa sampai kita TNI ada di sini, ini merupakan perintah langsung dari pimpinan. Karena kita ketahui bahwa Pulau Dana ini kan wilayah paling terselatan Indonesia ya. Di mana pulau ini berbatasan langsung dengan negara Australia. Nah, di situlah mungkin untuk menjaga segala macam kemungkinan. Makanya pemerintah kita dalam hal ini TNI ya memberikan mungkin kepada pemerintah. Nah, untuk itu ya kita di sini ya ditugaskan, ditempatkan untuk menjaga pulau ini dari segala macam ancaman. Terutama ya ancaman dari inilah pencaplokan negara asing untuk mengambil pulau ini. Kedua, menjaga segala macam bentuk tindak pelanggaran pidana, baik itu pengoboman, potasium, maupun hal-hal yang merusak ekosistem di pulau ini. Gitu ceritanya. Terus ya kita berbicara, itu yang pertama ya alasan kami ditempatkan di sini ya, kurang lebih seperti itu. Terus, kalau kita berbicara masalah sejarah pulau ini, panjang sih tapi singkatnya itu dulu di pulau sini pernah ada kehidupan. Itu ya, karena terbukti kami kan sering melaksanakan patroli juga sampai ke atas, ke bukit, ke gunung. Nah, jadi kita sempat naik sana di situ ditemukan jejak-jejak kehidupan. Nah, ada, jadi semacam pagar. Pagar di zaman dulu kan batu itu cuma disusun. Nah, batu-batu disusun kayak ia bentuk kayak kebun. Terus ada juga di sana itu ada, itu ada sumbur, namanya sumbur putri. Ya, itu objek-objek di sini ya, sumbur putri, terus ada danau merah, ada danau biru. Nah, ada yang paling jelas kelihatan, karena di sini ada kehidupan dulu itu, ada ini, di sumbur putri itu ada kayak semacam mainan coklat, tapi di batu, di apa, kayak di pahat ya. Nah, main coklat itu, itu ada. Di sana ada. Itu salah satu bukti bahwa dulunya itu di sini emang ada kehidupan. Ya, betul. Ya, yang tinggal di sini. Nah, ini Bang yang jadi penasaran, kalau misalnya seperti kita-kita nih, wisatawan yang ingin datang ke Endana, apa diperbolehkan secara umum, atau misalnya emang harus ada... Beritauan masyarakat. Itu seperti apa? Kalau misalnya ada yang mau datang ke tempat ini, wisatawan lokal ya. Ya, jadi seperti ini mas ya, kalau untuk wisatawan lokal ya, dari negara kita sendiri ya. Itu untuk datang ke sini terbuka, pulau ini terbuka untuk wisatawan lokal. Tapi ada beberapa prosedur yang memang harus ya sebagai proses untuk kontrol kita juga. Jangan sampai kita nggak tahu datang ke sini tiba-tiba ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan kan. Iya. Prosedurnya cuma satu ya, kita tetap kita lakukan laporan di OECD. Laporan di OECD. Nah, setelah itu kita mendapatkan tempat, oh nanti akan ada tamu yang akan ke sini. Oh iya, dalam rangka apa mungkin seperti tadi, mungkin mau hanya sekedar explore sini. Atau mungkin ingin melihat wilayah terjelatan Indonesia ini. Itu prosedurnya cuma seperti itu. Datang ke sini, datang melaporan. Laporan. Nanti akan dikawal sama para jurid yang ada di sini. Nah, betul. Berarti emang diperbolehkan ya untuk siapapun yang mau datang atau misalnya mau berkunjung ke pulau paling selatan di Indonesia. Pulau tanah ini. Nah, jadi ini dia satu-satunya sumur yang dipergunakan ya oleh para jurid di sini. Itu sumur yang ada di tengah-tengah pohon beringin. Ini sebenarnya ini pohonnya satu ya. Ini satu, cuman ada lubang ke bawah itu mengeluarkan air. Dan ini dia airnya. Airnya segar, cuman sedikit payau. Mungkin tidak layak untuk dikonsumsi. Mungkin ini dipergunakan untuk bilas, untuk keperluan-keperluan lain. Ya, airnya sedikit agak beraroma. Terus rasanya juga payau. Tapi ini sangat berguna. Selain pantai pasir putih yang menawan, terdapat juga padang savana yang menjadi habitat Trusa Timor dan Danau Merah. Di Pulau Dana, terdapat patung Jenderal Sudirman yang diresmikan pada 2 Agustus 2010. Patung tersebut didirikan di Pulau Dana sebagai monumen pada titik terselatan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, tim Kelana Bentala sampai di Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang ada di Pulau Undana, di Rote, pulau paling selatan di Indonesia. Inilah tujuan akhir dari chapter ini, tim ekspedisi Kelana Bentala. Terima kasih buat semua yang terlibat. Terima kasih dukungan dan doanya. Jasa kalian abadi. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Tunggu Nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam perjalanan kami di Rote, kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu sanggar yang terdapat alat musik tradisional yaitu Sasando. Jadi hari ini sebelum kita geser ke Kupang, saya dan kawan-kawan mampir ke sanggar yang milik Bapak Her untuk melihat alat musik masyarakat lokal dari Kabupaten Rotendau yaitu Sasando. Dan melihat langsung cara memainkannya dengan lagu-lagu bahasa lokal. Keren banget, kalian bisa lihat videonya setelah ini. Sasando atau Sasandu dalam bahasa Rote merupakan alat musik milik orang Rote yang telah menjadi identitas masyarakat di Pulau Rote. Terbuat dari pohon dan daun lontar, Sasando sangat menggambarkan alam Pulau Rote yang kaya akan tanaman ini. Dari kapan bang main Sasando ini bang? Main Sasando latihan awal tahun 2014, itu cuma berapa menit saya. Itu waktu latihannya di... mana? Dari keluarga Pak di Waibelo. Itu dengan Bapak latihan ada sekitar. Latihan 2 jam, jadi bagi di 2. Itu untuk latihan dengan Bapak dengan beta. Setelah itu sudah hilang, karena pernah latihan lagi. Sudah jarang main ya? Habis kuliah 2015 pulang ya paling pegang sedikit-sedikit, lebih fokusnya ke bidang yang lain. Berarti sekarang sudah jarang ya main Sasando ini? Jarang. Pas ada kiri turun kalau ada tamu atau Bapak ada minta suruh main, ya kita main. Pulau Rote bukan akhir dari sebuah perjalanan. Melainkan awal perjalanan baru kami untuk menuju berbagai penjuru di negeri ini. Kepulauan Rote telah menyuguhkan beragam keindahan wisata, mulai dari pantai yang biru jernih, telaga yang masih perawan, hingga mata air sebening cermin. Cerita legenda batu termanu dan pengalaman di pulau terluar dana telah memberi kami kenangan tak terlupakan. Semoga keasrian alamnya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Pulau paling selatan telah kami singgahi dan kami berharap ada kesempatan untuk menjejakan kaki di pilar-pilar berikutnya, seperti Sabang, Merauke, ataupun Niyangas. Mohon doa agar kami tetap memiliki tenaga dan juga biaya untuk menjelajahi setiap penjuru negeri yang menakjubkan ini. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!